Terima kasih telah menonton! Kayak waktu kita masih baru meniti karir kita, kan kayak gitu, Pak? Iya, ya, Mah? Kayak waktu jaman dulu aja. Kita udah mau pulang, masih ditambah kerjaan lagi, tambah lagi, tambah lagi. Iya, ya, Pak. Tapi masa? Di jaman kekinian juga kita ngerasa pedih-perih kayak dulu. Ya, mungkin Allah lagi negor kita, Mah. Gimana kita bisa mensyukuri yang gede, kalau yang kecil aja kita nggak syukurin. Makanya Allah kasih kita untuk bersyukur. Walaupun kesannya kecil, tapi sebenarnya nikmatanya itu besar. Iya, ya. Jadi kita ngerti ya, Pak, ya? Iya, Mah. Tapi sekarang kita jalanin aja dulu apa yang kita lagi lewatin sekarang nih. Kita juga tetap harus semangat untuk Boy. Jadi semangat, mensyukuri, ya kan, Pak? Dan jalanin dengan ikhlas. Betul. Alhamdulillah punya suami baik sekali. Buruntur sekali punya istri pengertian kayak Mama, eh. Pa, ngomong-ngomong Boy mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Iya, ya. Kok nggak nungguin kita? Mama nih gimana sih? Kalau Boy nungguin Mama, Mama kesian. Tapi kalau Boy nggak nungguin Mama cariin. Kangen tau, Pak. Masa Papa nggak kangen sih. Boy tuh ngangenin tau. Sama kayak Mama, ngangenin. Bapak cuma punya satu anak, satu istri, gimana? Kurang-kurangin, Pak. Bira! Mang Diman! Bira! Yuhuu! Mang Diman! Yuhuu! 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 Mau dibuatin teh, kopi, susu, bajigur? Apa mau disiapin makan? Bira nggak usah repot-repot. Bira tuh emang baik sekali. Udah makan di kantor, udah minum di kantor. Cuman mau nanya, Bira. Si Boy itu kemana ya? Belum pulang apa udah tidur? Terus Kinar juga mana? Eh, tapi guh agar Nyonya. Aden sama Neng Kinarte keluar. Tapi nggak bareng-bareng. Perginya juga nggak beda jauh sih waktunya. Tapi dia nggak bilang-bilang juga agar Nyonya. Nggak bilang-bilang sama saya. Ih, ngapain juga? Kok dia bilang sama kamu? Nggak penting tau. Mestinya ya bilangnya sama Nyonya sama Agan. Bukan sama kamu. Tapi kan kalau Juragan nggak ada, Nyonya nggak ada. Bilangnya sama kita, kan? Kita yang paling tua. Aduh. Aku maaf sih. Kakek Diman iya kakek Diman. Sebenarnya yang Mang Diman bilang itu bener, Bi. Seharusnya mereka tuh kasih tau kalau mau pergi. Terus tadi udah sempet nanya tapi nggak dijawab gitu. Ya Juragan, nggak nanya sih. Tenang aja mukanya aku pada bingung begitu. Ini nih masa kekinian. Telepon aja nanya Poy di mana. Iya nggak? Bener. Gitu aja. Gitu aja repot. Halo Mamanya Boy. Iiiih lucu banget sih. Sayang Ganteng, kamu lagi di mana sih? Aku lagi di jalan nih, Ma. Mau pulang? Oh mau pulang nih ya sekarang ya. Terus Kinar di mana, nak? Oh iya, Ginar lagi sama pacarnya, Ma. Hah? Ginar ketemu sama pacarnya? Abecang anda kamu, Boy. Masa sih memang nggak tau gosip ini? Kok Ginar nggak pernah cerita kalau Ginar tuh udah punya pacar? Hah? Eh, Boy, Boy. Pacarnya Ginar ganteng nggak? Kayak Papa Wirawan. Ganteng nggak? Ganteng nggak? Ma, kalau cari pacar itu tuh yang baiknya. Jangan lihat gantengnya, Ma. Iya, kalau pacarnya mukanya sepet juga kan males ngeliat terus. Ih, jelek amat gitu kan. Hehehe. Boy, Boy. Kamu kayak Mama deh. Lagi nasehatin anak ABG. Oh, Mama sama aja ya kayak Kinar ya. Ngatain Boy kayak Mama. Mah, sebenarnya tuh Boy pengen cerita sama Mama dan Papa. Soal pacarnya Kinar. Hah? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Kok Mama jadi tegang gitu kayak film horor? Kenapa sih emang pacarnya? Kenapa? Cerita dong sama Mama. Pacarnya Ginar kenapa? Boy, ini pasti ada sesuatu deh. Hah? Eh, tapi nggak di sini juga sih, Ma. Ngomongnya. Masalah lewat telepon sih. Mungkin nanti kalau Boy udah sampai rumah kita ngobrol ya, Ma. Oh, ya udah deh. Mama tunggu ya. Hati-hati anak ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati anak ganteng. Ma. Us. Pacarnya Kinar kenapa? Enggak tau ya, Pa. Sampai si Boy ngomong kayak gitu pasti ada sesuatu. Ntar kita tanyain aja, Boy udah deket kok. Aduh, gimana ya Ginar ya? Kesian dia. Ya udah, yang penting kita dengar dulu permasalahannya apa. Baru nanti kita cari jalan keluarnya bersama. Iya kan? Cocok? Cocoknya. Cocok.